Pesulap merah yang bernama Marcel Radifal dilaporkan oleh Persatuan Dukun Indonesia ke Polres Metro Jakarta Selatan belum lama ini. Mereka merasa bahwa sang pesulap telah menghina profesi dukun, dan hal itu membuat profesi mereka menjadi sepi. Sebagai informasi, perseteruan antara Marcel Radifal atau pesulap merah dengan Gus Samsudin belakangan menjadi viral di media sosial. Hal ini bermula karena pesulap merah membuka trik yang diduga digunakan oleh Gus Samsudin. Bahkan pesulap merah datang langsung kepada Pokan Nur Zat sejati milik Gus Samsudin di daerah Blitar, Jawa Timur, untuk melakukan pembuktian di depan publik. Namun acara tersebut gagal bahkan berakhir licu dan kemudian pesulap merah akhirnya balik lagi ke Jakarta. Dikutip dalam kanal Youtube Cumi-Cumi, selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022, salah satu anggota Persatuan Dukun membeberkan alasan yang melaporkan pesulap merah. Selama ini, para dukun-dukun tersebut mendapatkan dampak akibat ulah Marcel Radifal. Mereka mengaku kehilangan pekerjaan karena hilangnya kepercayaan dari masyarakat. Kenapa dia jelek-jelekin, berarti mengurangi rezeki teman-teman kami, bahkan sepi sama sekali dengan adanya Youtube Pesulap Merah, ujarnya. Di sisi lain, para persatuan dukun tersebut menyinggung soal legalitas dukun di Indonesia. Mereka menyebut bahwa dukun telah dilegalkan oleh pemerintah.